Hasil dari integral 4 per 2x kurang 10 pangkat 3 dx sama dengan titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan cara integral substitusi. Dengan memisalkan 2x kurang 10 ini adalah u. Jadi misalkan u adalah 2x kurang berbetul dari 10. Nah, dari sini kita diferensialkan kedua ruas. Jadinya du sama dengan 2x kurang 10. Nah, ini jadinya du sama dengan turunan dari 2x kurang 10 adalah 2 dx. Jadinya dx sama dengan du per 2. Nah, dari sini dan ini kita bisa langsung substitusikan ke sini. Jadinya Ini integral 4 per 2x kurang 10, tadi kan misalkan u. Berarti u pangkat 3 kali dx. dxnya itu adalah du per 2. Nah, dari sini kita coba sederhanakan ini. Jadinya 2 ini adalah konstanta, pindahin ke ruas. Kesini maksudnya ke samping integral. Jadinya 2 kali integral. Ini u pangkat 3. Dipenyebutkan. Coba kalau dinaikkan ke atas, jadinya u pangkat minus 3 du. Jadinya 2 dikali. Ini kan u pangkat min 3. Berarti kalau diintegralkan berarti u pangkat minus 3 ditambah 1 adalah minus 2. Gitu kan? Terus kalau minus 2 ini dibalikin jadinya minus setengah. Ditambah C. Ini bisa dicoret. Jadinya min. Ini u pangkat min 2 jadinya u. Sorry. 1 per u pangkat 2 ditambah C. Maka, kita langsung ganti u-nya jadi 2x kurang 10. Berarti min 1 per 2x kurang 10 kuadrat ditambah C. Nah, kalau kita lihat di opsi, itu jawabannya dodol gitu ya. Oke. Jadi kalian bisa langsung screenshot yang ini juga. Terima kasih telah menonton.